Banyaknya anggapan yang menilai jika mendonorkan darah berbahaya bagi kesehatan. Berdampak terhadap jumlah pendonor aktif di kantor unit donor darah PMI Lubuklingau masih minim. Dasarkan data pendonor aktif, hanya ada 150 orang, sedangkan stok yang diperlukan setiap bulan mencapai 450-500 kantong darah. Ditemui di sela-sela kegiatan donor darah, Ketua PMI Lubuklingau Dr. Mas Idris mengungkapkan, jumlah pendonor darah aktif di kantor unit donor darah Palang Merah Indonesia atau PMI Lubuklingau masih minim. Di mana berdasarkan data yang ada, jumlah pendonor aktif di PMI Lubuklingau hanya ada 150 orang, di mana mereka rutin memberikan darahnya 3 bulan sekali. Jumlah pendonor aktif tersebut masih sangat jauh dari kata ideal, di mana PMI Lubuklingau tidak hanya melayani wilayah kota Lubuklingau saja, melainkan wilayah tetangga seperti Musirawas, Musirawas Utara, bahkan Empat Lawang, sehingga dibutuhkan sekitar 1.500 orang pendonor aktif. Sebab setiap bulannya memerlukan darah sebanyak 450 kantong hingga 500 kantong. Sedangkan untuk kebutuhan perharinya, PMI Lubuklingau setidaknya memerlukan 10 hingga 15 kantong darah. Idealnya kan itu setiap bulan 400-500, jadi pendonor itu keinginan itu 1.500 orang. Jadi gantian 1.500, 500, 500, 500. 500 bulan ini, 500 bulan depan, 500 bulan berikutnya, 500 berikutnya yang balik lagi.